Halo semua, jadi langsung aja kita ke video karena aku lagi malas apa sih Jadi intinya sun protection itu ada dua kategori, ada dua tipe yaitu physical sunblock dan chemical sunscreen Apa bedanya? Jadi perbedaan pertama adalah dari kandungannya Yang physical sunblock itu ada tulisan dioksidenya kayak zinc dioksidenya, titanium dioksidenya Dan kalau chemical sunscreen ada kata one atau ati di belakangnya Contohnya ini aku bakal tulis karena terlalu ribet untuk dilafalkan Jadi intinya sih kalau kalian pengen gampang liat aja, kalau ada dioksidenya itu physical Perbedaan kedua adalah dari cara kerjanya Kalau physical sunblock, dia itu duduk di atas kulit kayak membentuk barrier, membentuk lapisan kayak payung Jadi sinar UV itu kayak mementuk Beda dengan chemical, kalau chemical itu cara kerjanya meresap ke dalam kulit, masuk ke dalam kulit Lalu sinar UV itu bakal difilter Jadi udah jelas beda banget sama physical Kalau physical membentuk payung kayak dipantulin Kalau chemical itu masuk sinar UV-nya tapi disaring, difilter Perbedaan ketiga adalah dari waktu efektivitas Kalau kalian pakai physical sunblock, di detik kalian pakai itu bisa langsung efektif Kalian boleh langsung keluar karena udah bekerja UV barrier-nya Tapi kalau chemical, kalian mesti tunggu 20 menitan gitu agar UV barrier-nya efektif Jadi kalian gak boleh langsung keluar setelah pakai chemical sunscreen Mesti tunggu dulu 20 menitan agar UV barrier-nya sudah efektif Jadi mesti nunggu kalau misalnya pakai chemical sunscreen Perbedaan keempat adalah dari finish-nya Physical sunblock itu ada white cast-nya, ada putih-putihnya, ada tone-up-nya gitu Sedangkan kalau chemical sunscreen, mereka itu transparan Mereka gak ada white cast, gak ada putih-putih Transparan banget kayak kulit sendiri Makanya kebanyakan yang kulitnya gelap lebih suka pakai chemical sunscreen Jadi itu dia perbedaan-perbedaannya Lalu kita ke gimana cara bedainnya Tentu aja untuk membedakan, kalian mesti baca ingredient list-nya Sekali lagi, kalian fokus aja di dioxide Kalau ada kata dioxide, ya kemungkinan besar itu physical Karena hafalin dioxide itu lebih gampang daripada hafalin ingredients chemical sunscreen Yang pakai bahasa alien, aku juga juga kurang ngerti Jadi aku fokus ke dioksidenya aja Tapi kalau kalian males baca, kalian lihat aja ada putih-putihnya atau enggak Jadi kan nonton review orang Kalau misalnya ada putih-putihnya, ada white cast-nya, ada tone-up-nya Itu kemungkinan besar physical sunblock Karena sekali lagi, dari perbedaan tadi Tapi gak semua sun protection yang ada white cast-nya itu physical sunblock Ada beberapa pengecualian Kayak misalnya sunscreen wardah yang oran ini Jadi dia ini chemical sunscreen dari ingredient list-nya Tapi ada putih-putihnya Kemungkinan besar sih itu dari ingredients waterproof-nya gitu Karena kalau dari observasi dan pengalaman aku Kebanyakan sunscreen yang waterproof, sunblock yang waterproof itu ada putih-putihnya Aku kurang tahu juga Tapi intinya sih, enggak semua yang ada white cast itu Ya, physical sunblock Ini kayak karakteristik umum aja In general Kalau lebih pasti lagi sih ya kan Mau gambar, mesti baca ingredient list-nya Dan tadi itu adalah cara mager aja Lalu ini dia contoh produknya Yang physical ada Agnes UV-Teen A-True, AXS-Y Ya, kalian lihat aja Lebih sedikit sih daripada yang chemical Yang chemical itu banyak banget Kalian bisa lihat ada skin aqua Pokoknya sunscreen populer Eminal, Biore gitu-gitu Ini tuh chemical sunscreen Kalau kalian tanya Bagusan mana ke aku Aku pribadi lebih prefer pakai physical sunblock Dan aku lebih menyarankan Kalau kalian lagi berjawat atau sensitif Pakai yang physical sunblock Kenapa? Mereka ini tuh less iritatif Karena cara kerja mereka yang duduk di atas kulit Beda dengan ini chemical sunscreen Yang masuk ke dalam kulit Meresap ke dalam kulit Yang berpotensi lebih tinggi Untuk kasih iritasi Jadi makanya ini lebih less iritatif Alasan kedua adalah Physical sunblock ini tuh lebih ramah lingkungan Aku juga kurang ngerti masalah ini Tapi kalau di Google aku lihat Chemical sunscreen ini katanya kurang bagus Kurang ramah ke biota laut Kalian kalau tertarik cari aja di Google Cuman ya, aku cuma kasih tau apa yang pernah aku baca So ya, tapi intinya Physical sunblock ini tuh aku pilih Karena lebih less iritatif Kayak lebih ramah ke kulit dan lebih friendly Dan ini adalah opini subjektif aku Tidak objektif Gak ada dasarnya sama sekali Cuman pengalaman pribadi aku Cuman kebanyakan sunscreen Chemical sunscreen Ini tuh bikin muka aku kayak kusam dekil dan perih Kalau ngedip Karena tau gak sih Kayak kalau kalian pake sunscreen Wajah kalian itu bakal kayak Lebih dekil sama lebih gelap Sama kayak kusam gitu Tau gak sih? Dan kalau kalian ngedip Karena kalau pake sun protection Mesti pake di daerah mata juga Itu kayak perih gitu Pernah gak? Nah, itu semuanya kejadian di chemical sunscreen Belum ada Sekali lagi, belum ada physical sunblock Yang bikin muka aku kusam dekil Kayak kio dan perih di mata Jadi dari perbandingan itu Aku lebih nyaman pake physical sunblock Ketimba yang chemical sunscreen Jadi bagusnya chemical apakah? Kenapa di pasaran lebih banyak chemical? Nilai lebih chemical sunscreen Nilai lebih satu-satunya itu adalah Mereka itu gak ada white cast Mereka itu gak ada putih-putihnya Hasilnya itu cenderung transparan Makanya kulit saw matang atau kulit gelap itu Lebih prefer pake chemical sunscreen yang hasilnya transparan Dan kalian tau di Indonesia Kulit yang cenderung gelap itu adalah mayoritas Jadi makanya di pasaran Kebanyakan ya chemical sunscreen Karena khasnya transparan White cast itu masih dianggap suatu kekurangan Walaupun aku pribadi gak ada masalah Kalo pake sunblock yang ada white cast Soalnya kulit aku terang Jadi kalo ada white cast pun gak ada masalah Kayak lebih tone up gitu hasilnya Tapi ada juga beberapa sunblock Yang white castnya itu santai Gak bikin abu-abu Tapi kulit aku, kalian bisa lihat Bukan saw matang Jadi aku kurang credible untuk ditanyakan So ya maaf kurang membantu Ya preferensi sih Tapi gak semua sun protection itu Pure chemical dan pure physical Ada sun protection yang gak 100% gitu loh Itu namanya hybrid Jadi yang hybrid ini tuh ada Kandungan chemical dan kandungan physical Contohnya adalah skin aku SPF 50 dan Joyland Mereka ini hybrid karena ada kandungan physical Dan juga chemical di dalamnya Jadi gimana dong Opsi pertama kalian cari sunblock Yang ada climb 100% physical sunblock Atau kalian lihat aja di ingredient listnya Kalo lagi rajin Ini untuk kalian yang menghindari chemical sunscreen Karena alasan-alasan yang aku jabarkan tadi Opsi kedua adalah Kalian lihat aja karakteristiknya lebih condong kemana JoyLab ini ada white cast Ada putih-putihnya Jadi walaupun ada ingredients chemical sunscreen Aku masukin ke golongan physical sunblock Karena karakteristiknya yang ada white cast Skin aku SPF 50 ini Walaupun ada zinc daya besar Tapi karena gak ada white cast Aku golongkan ke chemical sunscreen Intinya begitu cara aku mengkotak-kotakkan Sunscreen dan sunblock Ini cara gampang aku Karena kalo pake kata hybrid Kayak rada kurang familiar Dan lebih enak kalo dibagi ke sunscreen dan sunblock aja Tapi ya keep in mind aja Kalo belum tentu Physical sunblock itu 100% physical sunblock Mungkin juga ada kandungan chemical Jadi makanya kalian baca aja ingredient listnya Jangan malas baca Kalian bisa baca ingredient listnya Di website kayak Skin Karisma Atau Inside Coder Aku prefer Inside Coder Karena lebih ringkas Gak langsung keliatan gitu Ya kalian nanti cek aja Kotak deskripsi di bawah Aku bakal cantumin So ya jadi semoga video ini membantu Untuk kalian yang masih bingung Apa perbedaan fisikal dan chemical Karena kayak orang-orang hebat banget Tapi tenang aja itu sebenernya simple Kalo aku ngerti kalian juga ngerti So ya sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Dadah